selamat menikmati dan kita mau update sih terkait dengan rencana akan dibukanya bandara maka dari itu kita akan dengarkan nanti penjelasan dari pihak bandara yuk terus ikuti untuk politikasi belum tumpang masuk ke area pelaporan sudah pertama langkahnya adalah politikasi politikasi data itu untuk melakukan penerbangan husus ini apakah mengajukannya ke pihak bandara atau ke bagian ke maskapai oh ke maskapai karena kan mereka beli tiketnya itu kan ke maskapai nah itu juga ketika ada para penumpang calon penumpang yang mau beli tiket itu juga beli tiketnya itu kita tidak menyediakan di bandara itu harus beli tiketnya ke ofisnya masing-masing kantor pusat atau kantor cabang nah pihak maskapai itu harus memastikan semua kelengkapan dokumen berkas-berkasnya sesuai dengan protokol kesehatan maupun surat edaran dari dirjen setelah semua lengkap baru pihak maskapai bisa memberikan tiket jadi ketika para penumpang kesini dengan meluat tiket yaitu harus sudah lengkap berkas-berkasnya terus kemudian juga kita ada membuat posko pengawasan dan penjagaan disini juga kita melakukan verifikasi datang terkait sama berkas-berkas yang ini sudah disampaikan terkait dengan 4 penumpang yang tadi datang disini dan lalu ada juga yang berangkat kalau boleh tahu keempatnya yang datang itu karena apa dan satu yang itu karena apa kalau yang datang itu karena memang orang tuanya meninggal keempatnya meninggal ada juga surat kematiannya terus kalau yang berangkat itu dia charter itu memang mereka melaksanakan tugas kembali ada surat dari pimpinannya untuk para pekerja ini melaksan tugas di daerah Tijuan di kendari ada berapa orang Pak? pekerja itu 6 6 orang ini adalah satu pesawat ya Pak ya? ya ada satu pesawat kalau kami ya kita juga harus peduli juga terhadap pimpinan daerah di dunia terhadap ya kita juga sedang koordinasikan dengan pihak maskapai untuk juga menyampaikan menyarankan ke para penumpang untuk mereka juga mempunyai tiket balinya jadi kalau memang dari sini ya berarti mempunyai juga tiket bali dari sini dari Jakartanya terus juga kalau memang penumpang dari Jakarta juga mempunyai tiket bali ke Jakarta yang kapan ini kita sedang koreasikan sosial maskapai untuk para penumpang diminta untuk mempunyai tiket balinya kembali eh sorry ya seperti ini bagian check-innya saat ini memang belum ada petugas yang standby tapi untuk penumpang tentu nanti akan dilayani seperti ini seperti ini dia tempat yang ke keambilan membuat diapotek bapak ini juga nanti terlihat itu di tengah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati